Halo, selamat. Kita ketemu kembali pada YouTube Apotheker Harisman atau APT Harisman mengenai topik pembuatan proposal penelitian bagi mahasiswa permasi dan kesehatan. Untuk dapat menikmati YouTube Apotheker Harisman atau APT Harisman selanjutnya, silakan subscribe-nya. Sebuah proposal penelitian dimulai dari halaman judul. Judul usulan penelitian harus berisi singkat dan jelas, menggambarkan konsep dan topik dari penelitian, dan menggambarkan adanya keterkaitan variable lokasi penelitian dan tahun penelitian. Bisa diketik dengan huruf kapital, tidak boleh singkat atau disingkat, dan format ketikan dalam bentuk piramid terbalik, atau V. 2. Jenis laporan adalah usulan penelitian 3. Lambang institusi perguruan tinggi atau akademi 4. Nama mahasiswa 5. Nama jurusan 6. Nama program studi 7. Nama perguruan tinggi 8. Tahun pengajuan Tahun pengajuan adalah tahun di mana usulan penelitian tersebut diajukan. Halaman persetujuan dari sebuah proposal penelitian Memuat Judul usulan penelitian Persetujuan dosen Pembimbing Beserta tanda tangan Dan waktu persetujuan Daftar isi dari sebuah proposal penelitian merupakan daftar yang menunjukkan isi bagian-bagian dalam skripsi, tupuan karya tulis, maupun sub-sub bagiannya, beserta nomor halamannya. Isi dari sebuah proposal penelitian Di mana di bagian isi ini mencakup dari beberapa bab dan dari beberapa bab tersebut masih terdapat beberapa sub-bab Bab 1. Pendahuluan Pendahuluan dari proposal penelitian terdiri dari latar belakang masalah Latar belakang memuat gambaran tema permasalahan di lokasi penelitian yang akan dibahas Dan berkaitan dengan penelitian yang akan dilahankan Diuraikan dari masalah yang luas ke arah masalah yang khusus Oleh karena itu, diperlukan data studi awal di lokasi tempat penelitian akan dilakukan Ada empat kriteria latar belakang yang baik dari penelitian Pertama, adanya seriousness of problem Kedua, adanya sense of urgency atau masalah yang harus segera ditangani Tiga, adanya political will Kebijaksanaan dari organisasi atau politis Empat, adanya manage ability Draw atau direkomendasikan oleh pihak manajemen Latar belakang ini juga harus mampu menjawab pertanyaan Mengapa memilih topik tersebut Perumusan masalah Perumusan masalah dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya yang jelas dan tegas Serta menggambarkan arah hubungan antara dua variable Atau lebih Misalnya, adakah, apakah, bagaimanakah, dan lainnya Yang ketiga, batasan masalah Batasan masalah adalah Pembatasan ruang lingkup yang dilakukan dalam penelitian Dimana Pembatasan tersebut meliputi Tema atau topik Area atau wilayah yang diteliti Sumber informasi Lokasi penelitian Serta waktu penelitian Yang keempat, tujuan penelitian Tujuan penelitian meliputi A. Tujuan umum Meliputi tujuan yang akan dicapai secara menyeluruh Yang dapat menjawab tema atau judul dari penelitian B. Tujuan khusus Meliputi jabaran atau rincian dari tujuan umum Secara operasional Sesuai dengan perumusan dan pembatasan masalah Tujuan khusus akan menggambarkan Hasil dan pembahasan yang akan diperoleh Dari penelitian tersebut Yang kelima, manfaat penelitian Manfaat penelitian meliputi Pertama, manfaat bagi pengguna atau user Kedua, pengembangan keilmuan Dan yang ketiga, bagi peneliti Sehingga secara khusus Hasil penelitian memberikan masukan Bagi si peneliti Masyarakat Instansi terkait Dan pengembangan ilmu pengetahuan Dan teknologi Serta diharapkan Dapat dijadikan pertimbangan Sebuah kebijakan 6. Keaslian penelitian Keaslian penelitian mencerminkan Kemampuan mahasiswa Ataupun mahasiswi Untuk menelusuri Dan mengidentifikasi penelitian terdahulu Yang relevan dengan topik penelitian Yang akan dilakukan Setiap penelitian dilakukan Dalam konteks lingkungan yang berbeda Dengan penelitian-penelitian sebelumnya Sekalipun penelitian tersebut Merupakan replikasi penelitian sebelumnya Pernyataan tentang keaslian penelitian Meliputi Identifikasi persamaan penelitian Yang sangat relevan dan perbedaannya Dengan penelitian yang akan dilakukannya Perbedaan dan persamaan penelitian Dengan penelitian terdahulu Dapat meliputi Kerangka teori Penyerapan teori dalam situasi spesifik Atau populasi khusus Atau generalisasi teori Pada populasi yang lebih luas Kerangka konsep Rancangan penelitian Instrumen penelitian Dan teknik analisis Atau pemodelan data Penyajiannya dapat dalam bentuk matriks Persamaan Dan perbedaan penelitian sebelumnya Nah itu dia pembahasan kita Mengenai proposal penelitian Bab 1 Silahkan tunggu materi lanjutannya Yang akan membahas Mengenai bab 2 Yaitu tinjauan pistaka Dari sebuah proposal penelitian Selamat Semoga Dapat Membuat sebuah proposal penelitian yang baik Dan tunggu Youtube Api Tengarisman Selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya